Hai semuanya selamat datang di channel tunanetra zaman now kembali nah temen-temen di video kali ini ada yang spesial temen-temen karena di video kali ini saya collab bersama raman official pasti ada yang udah terpada tahu nih channelnya raman official nah temen-temen bisa kunjungin ke sana tuh temen-temen channelnya namanya itu nama raman official kontennya itu seru-seru loh temen-temen dibandingin konten ini wah salah Oke di kesempatan kali ini juga temen-temen saya mau menepati janji saya di video sebelumnya di dua video sebelumnya yaitu di game game to the Dragon Dawn Cave nah kali ini saya dan raman official akan mereview sekaligus tutorial Bagaimana cara bermainnya reviewnya saya disini akan mereview menu-menu apa aja yang ada di dalam game ini dan ikutin terus temen-temen terus jangan lupa temen-temen untuk subscribe channelnya raman official dan like video ini kalau menurut temen-temen video ini keren dan like aja kalau nggak suka dan tulis di kolom komentar untuk kritik dan saran serta temen-temen juga bisa me request apapun yang temen-temen bisa selagi saya bisa bikinin saya bikinin ya kalaupun saya nggak bisa kita belajar sama-sama temen-temen Oke nggak usah panjang lebar nggak usah banyak-banyak banget moceh ya temen-temen kita langsung masuk ke gamenya aja tuh ini intronya aja keren banget nih temen-temen keren banget intronya apalagi waktu lumayan ya mantap ini oke kita mulai di menu pertama disini ada play kita masuk nah di dalam play ini ada lagi menu temen-temen ada start new game terus wah wah kenyang temen-temen nah di start new game ini harusnya di menu pertama ini harusnya ada continue ya Nah kalau temen-temen sudah memainkan level-levelnya mulai dari level 1 sampai 5 misalnya disini ada continue tapi kalau temen-temen udah namatin atau belum main disini adanya keterangannya cuma ada start new game nah selanjutnya ada training room training room nah di training room ini temen-temen bisa main mainin apa istilahnya ya temen-temen bisa belajar lah intinya di training room ini Oh ya temen-temen pertama kali main game nya waktu kita klik start new game dia dibawa dulu ke menu training room ini temen-temen buat mempelajari gesture nya temen-temen gesture nya selek slide ke kiri untuk apa slide ke kanan untuk apa tapi untuk lebih jelasnya untuk lebih serunya lagi temen-temen boleh nonton video ini sampai selesai karena video ini akan dilanjutin lagi oleh temen saya Raman official yang akan melanjutkan tutorialnya ya temen-temen ini baru review review menu-menunya aja nih temen-temen oke nah disini ada play level nah di play level ini semua level temen-temen yang sudah dimainkan muncul disini mulai dari level 1 sampai level seterusnya nah disini game ini terdiri dari 23 level temen-temen nah saya udah namatin level 1 sampai 23 ini menurut saya lumayan keren ya lumayan seru temen-temen oke kita lanjut nah button disini ada analyze battle saya di analyze battle ini belum pernah nyoba temen-temen bukan belum pernah nyoba udah pernah nyoba sekali tapi gagal ini fungsinya buat apa saya juga kurang ngerti kalau kalau berhasilnya gimana saya juga kurang tahu ya temen-temen Oke kita lewatkan dulu nanti kalau saya udah tahu saya bakal bikin part video yang khusus ya buat analyze battle nya back-back-back-back ini betul aja temen-temen udah tahu pasti back kembali kita kembali ke menu gamenya lagi nah disini play setting setting nah setting ini ada apa aja kita masuk language English nah disini ada language language ini temen-temen jangan klik temen-temen karena kalau di klik bahasanya bisa berubah kayak saya tadi main lagi enak-enak main mau nyeting-nyeting ternyata bahasanya berubah temen-temen jadi saya bingung mau ngapain mau gimana oke kita lanjut nah disini ada difficulty difficulty ini game control difficulty easy nah difficulty ini apa ya game control difficulty easy nah oke kita lanjutin ini tingkat kesulitan atau apa saya juga kurang paham temen-temen karena dia bahasa Inggris ya jadi saya belum benar-benar mengerti terus juga game ini jadi baru temen-temen baru ada ya seingat saya baru di playstore gitu oke kita lanjut game control nah button disini game control selain di trending room temen-temen juga bisa mempelajari ini di game control ini temen-temen untuk mempelajari gesture gesture apa aja yang bisa di kita gunakan di game control ini oke kita lanjut accessibility nah aksesibility ini temen-temen jangan di cek temen-temen jangan jangan di not cek salah kalau temen-temen not cek dia nggak akan ngomong jadi mati semua karena kayak saya waktu itu kan waktu itu sih kemarin nah saya nggak sengaja ngeklik ini jadi mati dia nah ketika dia udah mati gamenya nggak bisa di mainin karena saya bingung mau ngeklik apa sayangnya sih nggak bisa main kalau orang lain mungkin bisa oke lanjut music music nah di music ini di music ini fungsinya untuk membesar dan mengecilkan volume musiknya ya temen-temen temen-temen bisa geser ke bawah ataupun ke atas untuk mengecil dan membesarkan volumenya terus speed rate nah speed rate ini fungsinya untuk menambah kecepatan take to speed yang membacakan game ini ya temen-temen nah gitu terus kita back-back kita back lagi kembali back-back ya Nah setelah setting disini ada ada kredit nah di kredit ini apa ini isinya nah di kredit ini ini isinya keterangan semua temen-temen oke kita langsung klik aja quit itu untuk keluar dari game quit game ya keluar dari game oke nah temen-temen kita kembali ke layar beranda handphone saya oke sekian review dari saya untuk tutorial kita kembalikan ke temen saya Agung Rahman silahkan Agung let's go lanjut cabut cus oke guys itu dia tadi review gamenya ya yang telah dibawakan oleh temen saya Devrian nah sekarang saya disini akan melanjutkan untuk tutorialnya cara bermain mulai dari level level 1 sampai level 5 beserta gesture dan cara melewatkan setiap levelnya itu gimana dengan saya Rahman dari channelnya Rahman official kita langsung aja ke tutorialnya disini kita cari dulu aplikasi ini game nya oke kita masuk gamenya ini biasa ada lain Google Play game kita batal aja oke kita matikan screen reader nya dulu dengan menekan tombol volume atas dan bawah secara bersamaan oke guys ini dia tampilan gamenya ya yang sudah di review teman saya tadi sekarang saya akan melanjutkannya disini kita pilih menu play berhubung saya disini sudah pernah memainkan gamenya maka disini muncul keterangan continue karena saya ingin membuat tutorialnya ini mulai dari level 1 sampai level 5 maka saya pilih menu play level atau memulai permainan di level nah kita bisa pilih levelnya kita klik ini ini untuk level pertama namanya walk out kita klik oke ini penjelasannya untuk skip penjelasannya bisa ketuk 3 kali 5 1 jari oke kita keluarkan pedangnya dengan swipe 2 jari ke kanan kita arahkan dengan menggeser kiri kanan menggunakan satu jari terus tebas dengan menggeser ke atas untuk menebasnya ya oke kita arahkan lagi kita arahkan lagi satu jari ke kanan atau ke kiri sesuai dengan arah suaranya berasal dari mana disini saya akan menggunakan senjata kedua yaitu crossbow dengan menggeser dua jari ke kiri sampai terdengar suara seperti itu untuk menggunakannya sama kita geser satu jari ke atas itu untuk menggunakan senjata kedua yaitu crossbow sekarang saya akan pindah lagi ke senjata pertama yaitu pedang dengan swipe dua jari ke kanan kita arahkan tunggu sampai musuhnya mendekat terus swipe satu jari ke atas kita tunggu lagi jadi ini untuk level satu seperti ini ya teman-teman untuk melewati stepnya atau melawan musuhnya masih mudah simple nanti di level berikutnya akan semakin susah oke kita arahkan lagi karakter kita tepat di tengah suara ini terus kita lawan sampai musuhnya habis setelah terdengar suara seperti itu itu tandanya gamenya sudah selesai ya hey you have annihilated them yet i can see new enemies coming to us from the dark forest they are still a long way off and thus i can manage to fly down to the marketplace ini kita bisa skip ya dengan satu jari klik tiga kali oke kita pilih lagi menu play itu tadi untuk di level pertama ya ya gestur yang digunakan sama cara menyelesaikan stepnya atau langkah-langkahnya sekarang kita menuju ke level berikutnya level kedua namanya kalau nggak salah pitch to the fall ya itu namanya oke kita klik ini kita skip dengan satu jari tiga kali di ketuk disini saya menggunakan pedang lagi sama seperti tadi swipe dua jari ke kanan terus geser kiri kanan tegas satu jari untuk mengarahkan karakter kita tepat di tengah suara ini dan geser ke atas satu jari untuk mengeluarkan atau menebas kita akan arahkan lagi ini di level dua ini naga ya di level dua ini naga lawannya untuk senjata teman-teman bisa pilih aja mau yang mana disini saya lebih terbiasa menggunakan pedang ya dibandingkan crossbow kita arahkan lagi ini masih tergolong muda ya untuk di level dua nggak terlalu sulit nanti di level ketiga atau keempat itu banyak musuhnya kita tunggu sampai dia ya benar-benar berhenti ya ke pakan sayapnya baru kita tebas dengan swipe satu jari ke atas oke kita skip lagi nih sekarang kita lanjut ke level ketiga untuk tempat atau lokasi yang ketiga namanya kita yaitu saya nggak bisa nyebutkannya ya kita klik kita skip lagi kita menggunakan pedang biar lebih cepat disini sudah lumayan sulit untuk menyelesaikan langkah-langkah stepnya karena dia munculnya banyak kita tunggu kita tunggu kita tunggu sampai berhenti suara kepakat sayapnya kita kita arahkan lagi jadi di level tiga ini musuhnya ada dua yang seperti suara ini sama suara naga ya musuhnya 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 kita langsung arakkan lagi karakternya ke suara naga ini kita kita arahkan lagi kita kita swipe satu jari ke atas untuk menebas itu kita arahkan lagi ke karakter kita ke suara ini yang berjalan ini musuhnya 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 kita tunggu sampai dia mendekat baru kita tebas level 3 pun selesai kita langsung aja ke level 4 kita lanjut pilih ke level keempat atau lokasi keempat lokasi keempat namanya one is not ya kita pilih kita ketuk dua kali kita skip dengan satu jari mengetuk tiga kali kita sebelum kita keluar ke pedangnya Oke itu temen-temen bisa dengar semakin tinggi levelnya semakin banyak ya musuhnya keluar ini kita langsung arahkan terus kita arahkan lagi jadi dia kalau di level 4 ini munculnya sekali dua ya atau keluar monsternya atau musuhnya ada dua jadi kita harus cepat ya jadi temen-temen harus gesit ya untuk menggerakkan jarinya jadi game ini juga melatih kecepatan jari kita ya nah ini munculnya banyak ya 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 disini saya teman-teman saya sarankan jika masih baru ya itu sebaiknya menggunakan senjata crossbow aja karena lebih enak kalau di level 4 ini berhubung saya lebih suka menggunakan pedang dan pedang saya sudah di upgrade jadi saya lebih baik menggunakan pedang oke ini juga sudah selesai kita pilih lagi level berikutnya itu level terakhir level 5 jadi teman-teman saya sarankan jika pedangnya belum di upgrade itu teman-teman bisa menggunakan crossbow ya karena kalau misalnya pedang sudah di upgrade itu boleh-boleh aja teman-teman gunakan pedang gitu tapi kembali lagi sesuai dengan selera teman-teman mau menggunakan yang mana kalau saya lebih baik menggunakan pedang ya kita swipe ke kanan kita pilih level terakhir level 5 ini nama levelnya ya gitu untuk di level 5 sendiri ini kita nggak perlu menggunakan pedang atau mengeluarkan senjata tugas kita hanya melompat-lompat saja menghindari serangan dari semacam laser ya atau juga mungkin energi dari raksasa atau naga gitu kita langsung aja klik teman-teman bisa dengar sendiri itu ada suara seperti langkah kaki yang besar nah itu itu raksasa atau naganya saya kurang tahu itu raksasa atau naga tapi kalau saya bilang sih itu seperti naga ya kita skip ini kita harus tepat ya untuk melompatnya geser satu jari ke bawah sekarang lompat aduh itu kita harus cepat ya teman-teman dengar nah itu teman-teman jadi kayak ada suara serangan itu kita lompat ini nyawa saya sudah mau habis ya aduh aduh saya kalah ya teman-teman saya akan ulangi karena tadi darah saya atau health saya sudah tinggal sedikit ya setelah menyerang tadi tapi gak apa saya akan ulangi lagi kita pilih yang tadi tapi ini tidak terlihat baik oke kita restore oh ya untuk merestorenya swipe dua jari kebawah ya teman-teman untuk merestorenya jadi untuk merestore health kita kita restore lagi aduh 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 saya mati lagi teman-teman memang agak susah di step yang kelima ini level lima ini tapi kita teruskan aja lagi play level kita pilih level lima ini ayo teman-teman untuk di level lima sini juga bisa ya kita selain menggunakan atas bawah kita swipe kiri kanan di satu jari oke kayak gitu kayak gitu ya jadi kita lompat swipe ke kiri kanan biar lebih mudah kayak gitu oke 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 untuk lompatannya kiri kanannya ini teman-teman tinggal sesukan aja ya mau geser kiri atau kanan dengan satu jari kayak gitu kayak gitu kita siap-siap aduh kena ya kayak gitu kayak gitu oke oke itu raksasanya sudah hancur ya nah ini kita bertemu dengan prinsesnya ya atau ratunya ini kita dengar pad segera empat teman-teman yang gak terakhir terakhir yang terakhir berarti There's a pile of rocks that buried the troll You can climb safely down Onto the firm ground And escape Dovling, we can't run away home Just like that First we've got to find the dragon And kill him to prevent him from catching Yet another princess And after that, we should also save Prince Harold You are right, my princess The dragon has to be eliminated As for the prince saving project I definitely got to take you out of it Hey, what's your beak, Dovling? I heard you Now, come and help me get across that dead troll Down to the ground And then right to the dragon cave Okay, teman-teman Okay, disini saya kecilkan dulu Jadi gitu teman-teman Untuk di step 5 atau level 5 Itu kita melawan kayak raksasa Itu kita menghindar dengan cara melompat Dengan swipe ke kiri atau ke kanan Dengan satu jari ya Bisa juga ke atas ke bawah Terus untuk di level 5 ini juga nanti ada lanjutannya Itu langsung melawan hewan ternak ya Seperti domba Terus anjing dan Hewan Apa ya, satu lagi lupa ya Kayak gitu lah pokoknya Itu nanti di level 6 Sekarang kita sudah menyelesaikan dari level 1 sampai level 5 Terus juga gesture-gesternya sudah saya jelaskan tadi Saya rangkap ulang lagi ya Untuk gesture-gesternya itu Untuk swipe dua jari ke kanan Itu untuk mengeluarkan senjata Pedang ya Terus swipe dua jari ke kiri Itu untuk mengeluarkan senjata crossbow Dan untuk mengeksekusi atau mengeluarkan attack Atau Menebas senjatanya itu Kita swipe satu jari ke atas Untuk menebas Jika menggunakan pedang Dan Swipe jari ke atas juga Untuk crossbow Untuk mengeluarkan semacam Kayak anak panahnya gitu Terus Untuk Merestore health kita Atau darah kita itu Bisa swipe dua jari ke bawah Terus Untuk Pause atau menjedah Dan melanjutkan permainannya Bisa Ketuk dua kali Dengan dua jari Terus untuk Melihat atau membaca Health dan status kita Itu bisa Menggunakan Tiga jari Satu kali ketuk ya Gitu Jadi Sekali ketuk itu tiga jari Itu untuk melihat Status Karakter kita ini Saat lagi Bertempur Gitu Mungkin Itu aja teman-teman Terima kasih telah menonton Sampai videonya Habis Dan juga Jangan lupa Untuk klik tombol Like Subscribe Dan juga Bagikan Ke media sosial Teman-teman Supaya Channel ini Semakin berkembang Dan lebih maju Dan lebih baik lagi Untuk kedepannya Jangan lupa juga Teman-teman Berkunjung Di channel saya Di channel Ramat Official Disitu juga Saya sudah jelaskan Untuk tutorial Game nya ya Tapi gesturnya aja Jadi itu teman-teman Terima kasih Sampai jumpa Di video Berikutnya Bye Bye